Kasus Dhani dengan dua insan media ini pada akhirnya dibawa ke Dewan Pers. Bila tidak ada aral melintang, siang ini korban amukan Dhani akan bertemu dengan Dewan Pers. Kendati demikian, banyak yang menyayangkan terjadinya kasus Dhani dengan awak media ini. Apalagi Dhani melakukan perampasan di saat dua awak media itu melakukan liputan di luar pagar rumah bulan alias masih di ranah publik. Bukan hanya insan pers yang menyayangkan ulah Dhani. PWE menyesalkan atas kejadian tersebut. Karena tidak sepantasnya kejadian itu terjadi gitu ya. Itu melanggar undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 itu melarang adanya sensor. Jadi kalau itu karya jurnalistik yang didapat dengan cara yang halal, artinya tidak dengan cara yang terlarang ya. Maka dia tidak boleh dilakukan sensor dan beradalah. Terima kasih telah menonton!